Ayo Mas Mokong, Mas Jumat Mas Jumat Tadi udah kenalan semua Kenalan bentar aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Badri Asal dari Jogja Oh ya, oke Terima kasih mas, bisnisnya Kalau ditanya atau bisnisnya Bagaimana? Bisnisnya Sekarang lagi ada startup sih mas Satap di bidang robotik Seperti itu Nah, topik kita nih Lanjut mas saya cerita dikit Tentang apa, bidang apa Lalu sesi sebelumnya Tentang itu kita soalnya Robotiknya apa Kalau sekarang ini Kita lagi bikin ini kayak paket Untuk edukasi untuk anak-anak Dan remaja Jadi kayak kita bikin Kalau alat-alatnya sebenernya ada di toko Elektronik itu sebenernya ada Tapi kita kayak bikin pembelajarannya Pakai video sama modul Nah, nanti kalau misalkan ada yang Tertarik kan kita bikin beberapa paket gitu Nanti misalkan Dari sekolah atau dari orang tuanya Tertarik nanti beli satu paketnya Itu udah dapet komponen Dapet video sama dapet modul Kayak gitu sih, kayak jagoan coding sih Cuman kalau jagoan coding dia Masih coding ya Masih belajar coding itu Tapi kalau kita belajar coding sama Ada robotnya sih Tertarik nanti Itu sih mas Ya, jadi kayak Kita bikin paket tuh Kayak lego gitu sih Kayak pemainan lego gitu Tapi ada modingnya Oke Masih tanya apa? Tanya tutup materi kita ini Mas Badri pemateri kita Namanya apa mas? Komotika tadi Masa depan ya Masa depan ya Contoh mainannya apa mas misalnya? Bisa ngapain bendanya atau Robotnya misalnya Kalau sekarang masih kayak robot mobil-mobil yang kayak Tamiya gitu Oke Cuman dikasih Ya dikasih sensor kayak sensor jarak Atau nanti dikasih sensor garis Kayak Land follower itu yang ikutin garis gitu sih Menarik Menarik Tanya lagi nih Tanya lagi Umur berapa itu mas Tama yang cocok untuk Kayak gitu Kalau kami sih Kemarin itu Di usia Kalau kemarin pernah ada pengalaman yang Anak-anak TK sama Kelas 1 kelas 2 SD itu masih terlalu kecil mas Jadi Terus Karena itu Kita batasi itu dari Kelas 4 SD sampai Kelas 3 SMP Jadi Prototip 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 Jadi Prototip Prototip Jadi Prototip Jadi di buat aslinya besar Itu bisa masih Ya Akhirnya ada di tesline Semoga bisa mas Semoga bisa mas Jogja ya mas Jogja ya mas Iya mas Ini mas Ini mas Bayangannya 5 tahun lagi Atau 10 tahun lagi Agak jauh Robot itu bakal kayak apa mas Di kehidupan kita sehari-hari Apa aja yang bakal dirobotin Kalau Di Pengalaman saya Atau yang pernah saya tahu sih mas Kalau sekarang itu Yang sudah mulai ya Itu di dunia industri mas Kayak di pabrik Itu udah Hampir mayoritas itu Banyak robot sih disana Kayak Untuk distribusi barang Atau untuk Manufaktur Itu udah banyak robot Kalau di kehidupan sehari-hari sih Yang mungkin Dalam waktu dekat itu Terlihat mungkin Mobil listrik Tetapi yang dia Gak ada sopirnya mas Kayak autonoma sekarang Noloma sekarang Ya Oke Yeay Awas Yang sudah Keran-keran Kita lihat Kalau lihat Itu kan Ini ya surprise Distribusi barang itu Terus bisa Bisa link sendiri Bisa senter alaman sendiri Rev. trak-terk Ada motor Robot motor Bullet Gitu kan Ya bisa terus sama jatuh-jatuh sama kemana, tapi gak ketabrak kanan harganya pak, harganya itu itu sudah jauh lebih murah dibanding gaji karyawan itu sensor sederhana kan, sensor barcode yang sama-sama berjalan kalau ini ke kiri, ini ke kanan gitu, itu lebih murah yang lebih canggih, kalau liat wokado itu sampe making deh, jadi kayak bener-bener lucu lah sekarang bener robot mah tadi kita udah mau robot, sekarang solusinya bagaimana kita? manajing robot, bukan manajing robot ya kita pusing-pusing manajing, kita sekarang manajing robot iya juga ya aku punya temen pilot itu dia bilang pilot juga sebenernya udah pura-pura juga jadi formalitas, karena autopilot itu sudah ada di semua pesawat sekarang jadi akhirnya kayak pura-puranya sekarang dia cuma si take off sama landing kerjanya 20 jam itu bisa take off landing doang tuh yang sebelumnya autopilot ya si pesawatnya ya tadi kan kita masih belum bisa kayak diumumin ya temen-temen kita pakai pesawat baru, gak ada pilotnya gitu cuma formalitas mas belum rasanya gusung ya gak tau ini robot dokter kalau belum ada ya normalitasnya pakai dokter lucu sih lucu sih jadi kalau sederhananya berarti kita butuh orang di tim kita yang itu highly skilled pasti karena yang tidak begitu highly skilled robot itu pasti akan masuk yang kedua apakah coding misalnya programmer gitu ternyata kalau dalam dunia AI sebentar udah sebenarnya dan sebentar lagi makin populer AI itu bisa mengkoding dirinya sendiri jadi ternyata yang kalian lihat masa depan nanti yang akan paling mahal itu apa coba pekerjaan paling mahal pekerjaan paling dihargai pekerjaan paling penting paling populer bagi manusia inovasi ya ya inovasi itu satu pekerjaan yang dalam tanda putih 0,001% ya ada 99,9% yang tinggal pakai produknya inovator gitu misalnya gini pak ini handphone gitu apakah terus kita yuk semua bikin handphone gitu kan gak juga kan ada orang-orang yang memang kayak 20 tahun terakhir bikin handphone dan akan terus bikin handphone dan handphonenya pasti akan terbaik terus di dunia gitu 99,9% nya pakai aja beli gitu kan nah tapi itu inovator ya akan sangat penting kalau kita memang benar-benar jago inovasi yang paling penting itu ternyata nanti di masa depan itu adalah yang ada hubungannya sama human interaction human interaction UI UX yang bisa bikin orang nangis ketawa seneng gitu terharu gitu yang bisa bikin dia jatuh cinta gitu lah kayak yang apa? ya kan kita malu sosial kan malu sosial malu sosial semua gadget ini nanti akan tetep kita butuh offline nya gitu tetep butuh yang kalau mau kita kerjain ya tapi kalau yang yang gede-gede tadi udah ada yang ngerjain atau kalau kita mau ambil bagian ya ambil bagian lah dengan strategis lah jangan jadi korban ya human interaction sih menurut riset yang dikatakan kayak bakal menangin persaingan apa SDM ya breakdown lagi human interaction itu seperti apa? contohnya sekolah sekolah dokter dokter ya dokter itu human karena mesin kan sebenarnya kan yang ngerjain obatnya teknologi pabrik tapi yang butuh dokter di depan untuk helawak 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 era robotik tuh ya tadi dia-dia ini belum tapi akan memuncak mungkin 10-20 tahun tapi nanti kalau udah puncak akan turun lagi ke yang basic lagi tadi kalau kata maya angelo kan orang bakal lupa untuk apa yang kita lakukan apa yang dia perbuat dia katakan gitu tapi dia gak akan lupa how we made the bill gitu gimana kita membuat dia merasa apa gitu merasa bahagia kah merasa seneng kah merasa jadi kita inspira group aja udah aku ganti namanya jadi inspira ex 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 nya tuh experience jadi semua produk kita jasa kita goalnya adalah biar bisa ada experience nya gitu orang membuka mungkin terkejut atau bahagia atau ngerasa terharu gitu bisnis ek pun bukan event organizer kan experience organizer jadi kalau acara 3 hari 2 malem pasti kayak yang ada nyemplung ke kolam renangnya ada yang sampai jam 4 paginya ada yang teriak-teriak 3 jamnya ada yang gak boleh ngomong sama sekali selama 4 jam gitu itu kan experience yang bakal diinget gitu loh kalau materi mah yang mau nyari tadi kan mau nyari Elomos Bill Gates aja di Youtube bisa kan gak mungkin saingan sama itu tapi kalau yang kayak gitu kan misalnya yang bangkrut gamein orang yang kayak perbagi kebaikan sampai orang nangis kayak hal-hal kayak gitu mah jadi cerita yang orang gak bisa dapet di digital tadi lah gitu